Intro Sabtu 31 Agustus 2019 Dr. Haji Lukman Estahir Gelar Bincang-Bincang bersama mantan narapidana yang dilaksana di Hotel Zamrut Palu, Sulawesi Tengah Kegiatan Wisdom Institute ini mengangkat tema Merajut Perdamaian untuk Indonesia Lebih Adil dan Bermartabat Yang menjadi narasumber pada acara ini yaitu Empat narapidana teroris Poso yang kini sudah bertransformasi menjadi kapila pejuang perdamaian Yang hadir kali ini berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa Kota Palu Tujuan pertama diadakannya kegiatan ini Yalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya Di Indonesia ada satu kelompok yang bertransformasi identitas dari seorang teroris menjadi seorang kafilah pejuang perdamaian Mereka bekerja untuk kepentingan kemanusiaan serta dapat mengajak masyarakat dan teman-teman mereka yang belum tersentuh dengan pemahaman keindonesiaan dan kebangsaan Sehingga dapat memahami wawasan kebangsaan tersebut Ia juga berharap kegiatan seperti ini bukan hanya dilaksanakan oleh Wisdom Institute saja Akan tetapi oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan serta dukungan dari pemerintah Termasuk pemerintah lewat BNPT atau FTPT Mereka betul-betul mengajak sebagai kafilah perjuangan perdamaian itu untuk melibatkan diri bersama-sama dengan mereka Sehingga mereka juga menjadi termotivasi atau mendapat dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah Terima kasih